Halo semua, selamat datang di Bags Kitchen Kali ini kita akan membuat kue kering Tosca khas Manado Pertama, kupas 200 gram kacang kenari yang sudah direndam dengan air panas, caranya seperti ini Setelah itu panggang kacang kenari dengan api kecil sekitar 15 menit dan hasilnya seperti ini Kemudian cincang kasar kacang kenari Lalu sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan buat adonan kue Tosca-nya Siapkan 2 senok makan tepung maizena 1 bungkus susu bubuk merek ini Lalu ayak Masukkan 450 gram tepung terigu protein rendah Dan ayak kembali Dan tambahkan 60 gram coklat bubuk Sejumput garam Aduk hingga tercampur rata Lalu sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan 400 gram margarin atau mentega Saya pakai yang merek ini dan masukkan ke dalam wadah Lalu mixer sebentar Tambahkan 180 gram gula halus Lalu ayak karena biasanya gula halus suka menggumpal Lalu mixer sampai mentega atau margarinnya lembut kira-kira 1 menit Dan tambahkan 2 kuning telur Mixer kembali cukup sampai tercampur Dan masukkan bahan kering yang sudah kita ayak sebelumnya Sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai tercampur rata Adonan akan lembek seperti ini Jadi kita diamkan dulu di suhu ruang sekitar 30 menit Dan setelah 30 menit adonan sudah kalis dan siap dibentuk Siapkan kertas baking sebagai alas dan tepung terigu secukupnya Taruh adonan di atasnya Lalu gilas Dan siapkan cetakan Saya pakai cetakan bulat yang besar dan kecil seperti ini Dan cetak adonan caranya ditekan perlahan seperti ini Untuk cetakan jangan lupa ditaruh di atas tepung supaya tidak lengket Ambil dengan spatula Kalau ada tepung tinggal ditep-tep aja dan simpan ke dalam loyang Dan untuk bulatan kecil saya pakai spuit seperti ini Dan simpan ke dalam loyang Lakukan semuanya sampai selesai dan hasilnya seperti ini Kemudian panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Di suhu 150 sampai 160 derajat celcius selama 30 menit Saya pakai oven tangkering dan letakkan di rak tengah seperti ini Dan setelah 30 menit keluarkan cookies dari oven Dan dinginkan sebentar Sambil menunggu dingin kita akan bikin blassurnya Kedalam wadah bersih masukkan 2 putih telur Kuningnya tadi sudah kita pakai di adonan Lalu mixer sebentar sampai berbuih Setelah berbuih seperti ini Masukkan 1.4 sendok teh cream of tartar Setengah sendok teh vanili bubuk Mixer kembali kira-kira 10 detik Lalu masukkan 100 gram gula halus Saya bagi dalam 3 tahap Jadi untuk per tahapnya Masukkan gula halus setiap 30 detik Dan ini pakai kecepatan sedang Kalau sudah mengkilap seperti ini Glassurnya siap dipakai Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Dan gunting ujungnya Selanjutnya semprotkan ke atas bulatan cookies yang berukuran besar Dan tempelkan yang bulatan kecil di atasnya Dan sebarkan ke pinggir-pinggirnya seperti ini Setelah itu tinggal taruh kacang genari di sekelilingnya Rapikan dan hasilnya seperti ini Dan simpan ke dalam loyang Setelah jadi hasilnya seperti ini Kemudian panggang lagi selama 10-15 menit Atau sampai matang Setelah 15 menit cookies sudah matang Keluarkan dari oven dan dinginkan Hasilnya seperti ini Cantik banget Dan setelah dingin Tinggal kita tata ke dalam toples Dan ini dia Kue kering Tosca khas Manado sudah jadi Untuk satu resep menghasilkan 4 toples yang 500 gram Untuk tampilannya cantik Mirip bunga Dan sampai sekarang saya masih bingung Kenapa cookies ini dinamakan cookies Tosca Karena tidak ada warna biru ke hijauan sama sekali Tapi itulah nama yang sudah populer dari jaman dulu Kita harus hargai Dan cookies yang satu ini selalu hadir di setiap momen hari raya Di kota Manado Untuk rasanya coklat banget Dan lebih kemanis karena ada glasurnya Dan teksturnya renyah Ditambah dengan glasur yang bikin tambah renyah Tapi ada lembutnya dari kacang kenari Yang pastinya enak banget Jadi untuk resep ini Boleh kalian cobain di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya